Pagi para teruna dimanapun kamu berada Pada materi pembelajaran untuk marine pollution hari ini adalah tentang Oil, water, sparator ataupun pemisah air dan minyak Yang untuk penenggulangan pencegahan daripada tumpahan minyak Menurut undang-undang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran Ini yang lama ya, mungkin di undang-undang pelayaran tahun nomor 17 tahun 2008 Itu ada perubahan-perubahan lagi yang sedikit tapi di sini Adalah tentang undang-undang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran Yang diperbari oleh undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 Dalam BPLP tahun 2000 Kemudian Oil, water, sparator atau WS adalah Suatu alat pencegah pencemaran laut yang dipasang di kamar mesin kapal-kapal tertentu Sedangkan, Romnizana mengatakan bahwa pengertian Oil, water, sparator ataupun OWS Adalah suatu alat untuk memisahkan minyak yang tercampur dengan air kot Jadi minyak kotor yang dihasilkan tersebut digunakan untuk membakar limbah padat pada suatu tungku pembakar Ini ada dua pendapat ya kan Jadi pada dasarnya, oily water sprayer ini merupakan bilik-bilik yang dibuat untuk menyediakan kondisi aliran cairan Agar diam tidak bergerak sehingga butiran minyak bebas naik ke permukaan air Dan membentuk suatu lapisan minyak yang tidak tercampur yang bisa diambil dengan menggunakan oil skimmer Oily water sprayer ataupun OWS merupakan sesuatu yang dimaksudkan untuk mengurangi dan memisahkan minyak yang terbawa air Terbawa air buangan yang beroperasi menurut tekanan atmosfer Sedangkan menurut swasono tahun 1968 mengerangkan bahwa pengertian oil water sprayer OWS adalah sebuah penampung yang berbentuk kubus Yang di dalamnya terbagi atas tiga bagian yang fungsinya sebagai pemisah minyak dan air Ini jadi pengertian daripada oily water sprayer ini Ada beberapa pendapat tadi ya oleh para ahli Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis sprayer Ada beberapa pendapat juga Jenis-jenis sprayer itu menurut Seren tahun 1968 Ada dua jenis sprayer yaitu sprayer konvensional Dimana pemisahan secara gravitasi ataupun gravity inspiration Adalah cara yang paling ekonomis dan efisien Untuk memisahkan sejumlah besar limbah hidrokarbon Nah pada proses pemisahan limbah tersebut ditampung sementara pada bak pemisah dan lahan Beberapa waktu untuk membiarkan proses pemisahan secara gravitasi berlangsung Kemudian minyak yang terapung di atas air diambil melalui oil skimmer Dan efisiensi pemisahan secara gravitasi adalah perbedaan Berat jenis diantara air dengan minyak Sedangkan efektivitas dari alat ini tergantung pada desain hidrolis dan waktu tahannya Jadi semakin lama waktu tahannya maka proses pemisahannya akan semakin baik Yang kedua ada namanya sprayer plate paralel Dan alat ini memerlukan ruang yang jauh lebih sedikit dengan yang dibutuhkan oleh sprayer tipe konvensional Jadi luas permukaan sprayer itu dapat ditambah dengan memasang alat-alat paralel di bilik-bilik sprayer tersebut Dengan adanya alat paralel ini dapat mengurangi turbulensi dalam sprayer sehingga akan meningkatkan efisiensi sprayer Jadi plat-plat tersebut dipasang dengan posisi miring guna mendorong minyak terkumpul di bagian plat Kemudian bergerak ke permukaan atas sprayer Jadi minyak yang terkumpul dari sprayer plate paralel memiliki kandungan air lebih rendah dibandingkan dengan tipe konvensional Jadi alat oil water sprayer ini ataupun OWS digunakan untuk memisahkan minyak yang tercampur dengan air got Kemudian minyak tersebut akan ditampung dalam tanki dan setelah air tersebut terpisahkan maka air tersebut dapat dibuang ke laut Sedangkan minyak kotor tersebut dipakai sebagai bahan bakar pada alat insenerator untuk membakar limbah pada Nah ini menurut Romzana 1998 ya Jadi prinsip kerja oily water sprayer ini Cara kerja ini sudah kita lihat Jadi limbah minyak itu sudah dapat dari pumpah sepanjang tanki atau bleak feed tank Mengalir ke dalam course spreading chamber ruang pemisah kasar Melalui oli dan buah Kemudian pada primary column ruang pertama setelah lima minyak yang tercampur dengan air kotor Masuk ke dalam ruangan pemutar ataupun chamber Cengen Celi Kemudian sebagian hasilnya minyak mengalir ruang pengumpul minyak ataupun oily collecting chamber Dan menuju ke ruangan pemisah yang halus Pen spreading di sini melalui bagian tengah baffle plate Dan mengalir di sekitarnya ke pipa pengumpul air ataupun water collecting pipe Nah melalui celah-celah di antara plat-plat penangkap minyak ataupun oil cage plate Dalam proses ini minyak mengapung dan menempel pada kedua susi di masing-masing plat penangkap sehingga minyak dan air akan terpisah Nah sesudah pemisahan air melemati lubang kecil pada water collecting pipe atau pipa pengumpul air Dan mengalir ke ruang pemisah kedua dengan cara melalui tempat ruang air ataupun treat water outlet Pada bagian lain minyak yang menempel pada plat lama-kelamaan bertambah banyak Dan bergerak perlahan-lahan ke plat-plat sekelilingnya Kemudian minyak tertinggal di setiap plat mengampung dan mengalir dengan mudah Pada baffle plate yang berada di bawah aliran air yang berminyak Dan akhirnya ke dalam water collecting chamber melalui dua oil ascending pipes Jadi itu secara singkat proses-proses untuk penanggungan daripada pengumpulan ataupun cara keprinsip kerja daripada oil water respirator ya OWS ya Di prinsip kerja secara singkat ya Nanti pada penjelasan berikut kita akan bagaimana cara mengoperasikannya segala macam ya Yang itu yang bisa saya sampaikan ya Jadi ini saja dulu yang bisa saya sampaikan Nah disini secara pengoperasian bisa kamu nanti saya sampaikan Bisa kamu lihat sendiri cara pengoperasian bagaimana Kemudian bagaimana memberitikan pengoperasian ataupun stop operation daripada pelatan OWS tadi ya Terus disini ada komponen oil water respirator Kemudian pun ada ya Jadi fungsi-fungsi kemudian utama daripada oil water ini terdiri daripada apa saja Kami bisa lihat disitu ya Baik Demikian materi yang saya sampaikan secara singkat pada pagi yang berbahagia ini Semoga ini berbanfaat Jadi apa-apa yang kurang kamu pahami Silahkan ditanyakan pada saat pertemuan tetap muka yang akan datang Apa itu oil water respirator sesungguhnya ya Baik demikian yang bisa saya sampaikan Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih